Pak Bu, tolong jangan ngomong. Siapa yang datang? Dia adalah para malaikat. Iya kan? Dia pasti nangis. Yang datang adalah para malaikat. Saya tidak bohong. Ningsih Tinampi, seorang wanita paruh bayah yang sebelumnya pernah menghebohkan Jagad Maya dengan aksi pengobatannya. Kini membuat gempar lagi, lantaran aksinya yang diduga mampu memanggil para malaikat. Entah benar atau tidak, namun dengan gerakan bak uka-uka, Ningsih memanggil roh para nabi dan rasul untuk didatangkan ke tempatnya, agar dapat dilihat oleh salah satu pasiennya itu. Dengan segala ketakjubannya melihat aksi Ningsih, gadis indigo yang tengah terbaring di kasur itu sontak menangis tak percaya dengan apa yang dilihatnya setelah mata batinnya terbuka. Alhasil, aksi Ningsih tersebut pun berhasil membuat publik heboh lagi. Lantas benarkah jika Ningsih mampu memanggil malaikat? Dengan tegas, Ningsih berani mengajak seluruh orang yang memiliki indera untuk datang bertemu dengannya, untuk membuktikan jika aksinya tersebut tidak mengada-ada. Suasana pun semakin menegang ketika tiba-tiba ada pasien lain yang berteriak histeris. Jadi saya juga tidak mengada-ada. Saya tidak punya namanya Kodam. Saya tidak punya namanya Jin. Saya tidak mau mengenal Jin, saya tidak mau namanya Kodam. Dia punya indera. Saya berani seluruh Indonesia yang punya indera silakan datang ke sini. Tak hanya malaikat, wanita yang kerap di Sapa Buning itu pun turut mengundang para nabi. Dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran, Ningsih pun mampu memanggil nabi-nabi dan diperlihatkan oleh gadis indigo itu. Namun siapa sangka, video berdurasi 47 menit tersebut menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Tak terkecuali Mbah Mijan. Melihat aksi Ningsih yang mampu memanggil malaikat dan nabi-nabi untuk datang, membuat Mbah Mijan mengecam aksi Ibu Ning tersebut. Berawal dari cuitan Mbah Mijan yang menganggap bahwa aksi Ningsih sudah terbilang kelewat batas, bahkan menjurus keperbuatan yang menyimpang. Sebelumnya, nama Ningsi Tinampi memang semakin melambung dan mencuri perhatian masyarakat luas. Berkat cara pengobatan tradisional yang dilakukan mengundang pasien, rela mengantri panjang, bahkan dikabarkan sudah mencapai tahunan. Namun perlahan-lahan, aksi Ningsih dalam pengobatan justru semakin berlebihan. Apalagi dengan aksinya yang terbaru ini. Tentu, cara Ningsih tersebut menimbulkan pertanyaan besar yang bersarang di benak masyarakat. Apa benar aksi yang dilakukan Ningsih benar adanya? Atau justru hanya penipuan belaka? Demi menunjang namanya di hadapan publik. Tak ingin aksi yang diperlihatkan Ningsih menjadi kabar yang simpang siur akan kebenarannya. Membuat tim Insert pun menemui salah satu ustadz untuk mendengar seperti apa pandangannya tentang aksi Ningsih dari sudut agama. Apakah ini perbuatan yang benar? Atau justru perbuatan yang menyimpang? Ini goib loh ya. Berdialog dengan malaikat, memanggil malaikat. Kemudian berdialog dengan Rasulullah sesuatu yang goib. Yang rasanya kita perlu pertanyakan maksud dia itu mengungkapkan kepada media itu apa. Maaf. Ada beberapa orang yang mendapatkan karomah. Bukan mu'jizat. Kalau mu'jizat jelas, hak preogratif Allah kepada para nabi, para rasul. Tapi karomah, hak preogratif nabi kepada orang-orang soleh atau soleha. Karomah. Karomah adalah sebuah kemampuan di mana ia punya kemampuan yang tidak dimiliki rata-rata manusia. Contoh menyembuhkan orang sakit. Tetapi, orang yang punya karomah tidak pernah so-off. Tidak pernah menunjukkan dirinya. Eh, inilah gue bisa membatin orang. Orang yang karomah cenderung diam. Tetapi ketika ada orang datang ke rumahnya, kemudian minta bantuannya, dia sembuhkan, sembuh. Itu karomah. Tetapi kalau orang sudah bikin praktek khusus untuk menyembuhkan orang, kemudian ada imbalannya dengan rupiah, kemudian yang so-off, ya tunjukkan kepada manusia, kehebatannya itu bukan karomah. Tapi itu sebuah rekayasa. Kerjaan jin dan syetan. Nah, saya katakan, kalau itu terjadi, berarti dia sedang berkompromi dengan jin. Wow. Ini kalau dilihat-lihat, memang banyak yang percaya kalau sebuah kesembuhan atau sebuah penyakit ini memang tinggal diserahkan kepada orang pintar. Tapi tergantung kita mengartikan orang pintar itu apa. Apakah orang pintar seperti dokter atau orang pintar dalam tanda kutip. Aduh, aku tuh, aku tuh, aku tuh, aku tuh, aku tuh amaze banget. Aku lebih amaze gini, itu subscriber YouTube-nya udah 2 juta loh. Eka pusing-pusing, mikirin kontennya udah 2 juta loh. Ya makanya itu sambil. Lo bikin pokok alternatif gitu kalau begitu. Gak bisa dong, Eka gak punya kelebihan. Itu kan YouTube-nya kan, viewers-nya udah 2 juta. Jadi setelah pasien yang sudah, eh tapi ini ya, buning sini pada saat dia bisa mengobati pasiennya, itu katanya semua hasilnya, yang diterima sama dia, ini disumbangkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh gitu. Nah mungkin kalau masalah tadi, viewers-nya banyak, jadi setelah pasiennya sembuh, langsung udah ada pembayaran, terus langsung juga mungkin ada pesan, jangan lupa di follow, di like, di subscribe, share gitu. Makannya banyak subscribernya. Tapi kalau mau dibilang pengobatan tradisional, sah-sah aja sih. Metodenya bebas-bebas aja. Tapi kalau udah mengungkapkan sesuatu yang berbau-bau goib, atau sesuatu yang di luar nalar manusia, memang agak segit kontroversi. Tapi walaupun dengan begitu, pasiennya kan sampai antrian 2021. Bulanan sampai tahunan ya. Sampai tahunan. Bisa pakai antri alis loh. Nah, karena dia tahu antriannya banyak, depan rumahnya itu dibikin kontrakan loh. Yang bikin kontrakan siapa? Dia. Lumayan kan, jadi dia mau gak datang dari jauh, bisa iserahat. Ini namanya konglomerasi bisnis. Bisnis properti masuk, masuk Pak Eko. Iya, iya, iya. Tapi ini juga dia sudah minta maaf kok di Youtubenya, ada permintaan maaf, bahwa sampai akhirnya menimbulkan prole Joga Kontra, pasti ada yang merasa tersinggung juga, atau tidak setuju juga, dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Ningsiti Nampi. Tapi kan kalau kita lihat dari pengobatannya sendiri, untuk mereka yang percaya, ada yang benar-benar sembuh. Ya mungkin ini kita juga gak tahu ya, apakah benar-benar sembuh, ataukah placebo efek, kita juga tidak pernah tahu sampai sekarang. placebo efek, benar-benar. Sugesti. Placebo efek adalah sugesti, dimana kita percaya bahwa kita akan sembuh, jadi semua hormon dalam tubuh kita, memimpin kita untuk menjadi lebih fit lagi. Tapi dengan banyaknya pasien, yang juga jadi antreannya banyak, mungkin juga banyak sekali beberapa, yang sudah benar-benar merasakan adanya kesembuhan. Bisa jadi dong. Iya, bisa jadi juga kan. Mungkin memang punya ilmu, cuman kan semuanya, semua baik-baik aja kayaknya ya, kalau dilihat, sampai pada suatu titik dimana, ada statement bisa mendatangkan ini itu, dan sebenarnya kan, kita tuh, makhluk Tuhan yang harus menjunjung. Oh kirain makhluk Tuhan paling seksi. Bukan. Bukan, bukan amat dani kali ya gue, kayak gitu. Tapi, emulan ya salah ya. Tapi yang pasti, kalau udah mulai mendatangkan ini itu kan, jatuhnya, jumawa gitu ya. Apalagi yang disebutkan itu adalah, junjungan-junjungan kita gitu. Jadi ya kayaknya, gak elok gitu. Makan ada pro dan kontra ya, tapi Ustaz Riza Muhammad juga tadi, sudah mengklarifikasi bahwa, ada saja orang memang mendapatkan, karomah yang diberikan oleh, Tuhan kemampuan untuk bisa menyembuhkan. Ya. Ya saya juga pengen kesana sih sebenarnya, pengen lihat kontrakannya. Oh. Itu okupansinya sudah full banget, kalau misalnya masih ada. Mau kesitu? Yang kosong, dibangun disitu boleh loh, sebelah kiri kanannya. Oh dipasang seke lagi gitu. Iya kan? Bikin food court mungkin, bisa jadi loh. Iya, iya, iya. Segala macem ya, langsung masuk aja ya. Oke kita tinggalkan Ibu Ning, Siti Nampi, kita doakan semoga pengobatannya, bisa selalu membantu masyarakat Indonesia. Amin. Dan ini juga kita akan melihat, yang viral di sosial media, dimana dia sangat terbantu sekali, oleh Twitter. Twitter, please do your magic. Ada dua anak kembar, berusia 16 tahun. Mereka selama ini, terpisah hidupnya. Sampai salah satu diantaranya, Nadia mencoba menghubungi kembaran yang bernama Nabila melalui Twitter, dan akhirnya mereka pertama kali bertemu setelah 16 tahun terpisah. Wow. Ini unik sekali loh, karena mereka ini juga, pada saat sebelum dipertemukan, mereka ini merasa ada satu temannya, pada saat main TikTok, begitu katanya. Oh TikTok? Iya, ini katanya ada satu orang yang mirip sekali dengan temannya ini. Nah disitu sudah penelusurannya, mulai notice penelusurannya, mulailah, dimulai begitu. Ternyata TikTok menjadi penyambung, kisah hidup yang terpisah. Silaturami yang terpisah lama ya. Oke, kalau gitu kita lihat seperti apa, VT-nya ini dia. Banyak hal tak terduga terjadi di sosial media. Bayangkan saja, betapa bahagianya seorang gadis remaja bernama Nadia Elvira, saat mengetahui dirinya memiliki saudari kembar bernama Nabila Azhahra. Sebuah pertemuan yang tak pernah disangka-sangka, di mana Nadia akhirnya bisa menemukan saudari kembar yang tak pernah diketahuinya selama 16 tahun ini. Rasanya seperti mimpi, bertemu dengan kembaran sendiri. Kini keduanya tak hanya berbalas pesan, namun benar-benar dipertemukan. Langsung histeris, histeris banget. Langsung meluk, erat banget gitu, sambil nangis bareng. Ya, untungnya gitu, gak nyangka banget. Kayak mimpi. Kayak mimpi banget kan, udah tahu jalan ceritanya juga gak nyangka. Aku gak tahu, kalau kemarin aku pergi ke Jakarta. Surprise banget. Bikin dia marah. Gak bales chatnya kan, suka dia marah. Bilko gak bales gini, gini, gini. Campur aduk, ya. Antara sedih, bahagia. Makanya ketika saya melihat pertemuan Nabila, saya nangis benar. Bukannya saya ketahui terharu gitu. Sedih karena, kenapa mereka harus terpisah gitu ya. Apa lagi bisa terpisah? Ya, terpisah. Begitu lamanya, 16 tahun. Dan memang karena kita juga waktu itu tidak tahu ya. Mungkin saya pikir kan kembarnya biasa gitu ya. Gak identik begini gitu. Jadi ketika saya melihat Nabila, saya sempat nangis. Dan ngerasa, Ya Allah, mereka terpisah. Maksudnya, salah satu mungkin happy atau mereka, salah satu juga happy atau enggak gitu loh, mereka hidupnya gitu. Tapi insya Allah, Alhamdulillah punya orang tua juga baik. Nabila ya, insya Allah. Tapi gak tahu bakalan semirip ini. Nabila sama Nadia itu bakalan semirip ini, kita gak tahu. Nihat fotonya pertama kali kita nangis. Karena begitu miripnya mereka berdua ya. Identik. Setahun yang lalu, Nadia menerima sebuah pesan dari seorang teman dan menyebut bahwa ada seorang tiktoker seremaja yang memiliki wajah mirip dengannya. Namun saat itu, tak ada sedikitpun niatan Nadia untuk cari tahu sosok tersebut. Sampai akhirnya, di awal bulan Desember 2019 selalu, teman sekolah dasar Nadia mentautkan nama Nadia melalui Twitter dengan postingan yang sama setahun lalu. Seperti berkaca, Nadia menemukan sejumlah kesamaan yang begitu mirip dengan sosok Nabila, yang sama sekali tak dikenalnya. Mulai dari wajah, gaya berfoto, hingga tanggal lahir Nabila yang sama dengan dirinya. Pertama kali banget itu dikirimin sama internet best friendku sih, awal banget. Tapi aku mengabaikan itu, nggak ngestalk IG-nya si Nabila ini. Lalu pas akhir-akhir Desember atau pertengahan Desember, aku itu di-tag sama teman SD ku, kalau misalnya ada orang yang mirip sama aku. Itu di-tagnya di Instagram. Terus pas aku kepoin IG-nya Nabila, ngeliat secara detail, kok bener-bener mirip gitu. Tapi bedanya, kayak mungkin dia nggak pakai kawat gigi gitu kan. Itu bener-bener fobianya sama, sama-sama takut balon. Terus kesukaannya suka es batu gitu. Terus dari situ, makin penasaran dong. Terus karena kepikiran makin penasaran, malam-malamnya tuh aku mimpi kalau aku tuh kembar. Terus pas aku mimpi kalau kembar, aku makin kepoin lagi lokasi Nabila ini di mana. Karena itu disarankan sama teman deketku juga, coba cari lokasinya di mana. Ternyata di Makassar. Aku itu lahirnya di Makassar juga, tapi besarnya di Depok. Masih belum klop aja gitu. Aku masih cari-cari lagi, sampai akhirnya tanggal lahirnya juga sama, 13 Maret 2003. Terus abis itu kan Nadia ngedm di Instagram. Abis itu aku bales, terus aku basah-basi dulu, abis itu ngajak video call di WhatsApp. Abis itu, ih kayak ngaca, kaget banget. Kayak ngaca, ya Allah ini, ini aku apa gimana? Ya abis itu, nanya-nanya lagi, eh tinggi badan kamu berapa? Sama, 157 cm. Kira-kira gitu ya. Terus, fobianya apa? Fobia balon. Kesukaan kamu apa? Suka makan es batu juga. Gitu. Kemiripannya dengan Nabila, membuat rasa penasaran Nadia menguncak. Ia lanjut menelusuri dunia maya, dan mencari fakta tersembunyi dari sosok Nabila. Sampai akhirnya, Nadia memberanikan diri untuk mengirimkan pesan langsung, melalui Instagram kembaran online-nya itu. Karena gugup, Nadia sempat menghapus pesan tersebut, namun kemudian gadis 16 tahun itu, kembali meninggalkan pesan di Instagram Nabila. Sayang, pesan itu tak kunjung mendapat balasan dari Nabila. Tak kehabisan, akal? Nadia mencoba mencari bantuan lewat tweetannya di Twitter. Threat itu pun langsung viral di sosial media. Kekuatan sosial media benar-benar nyata. Dalam sehari, pesan itu akhirnya sampai ke Nabila. Melalui akun Twitter-nya, Nabila bercerita bagaimana tulisan Nadia viral, dan bisa sampai padanya. Usai banyaknya komentar dan pesan masuk ke Instagram-nya. Salah satunya adalah pesan dari Nadia. Di momen inilah, untuk pertama kalinya, Nadia berkomunikasi dengan saudari kembarnya. Ia bercerita bahwa sudah lama ia mencoba menghubungi Nabila, namun tak digubrisnya. Sama seperti Nadia. Nabila pun awalnya tak percaya. Seolah tak sabar untuk mengkonfirmasi fakta yang ia temukan, Nadia langsung menanyakan perihal kemiripannya dengan Nabila, dan meminta Nabila untuk video call dengannya. Dua gadis kembar yang akhirnya dipertemukan ini pun, akhirnya larut dalam perbincangan yang panjang. Sampai pada suatu waktu terucap kalimat dari mulut Nadia, bagaimana jika mereka benar-benar saudara kembar, hingga keduanya memutuskan untuk bertanya dengan keluarga mereka. Masing-masing meluapkan rasa canggung, tak pernah bertemu, namun seperti bertemu dengan keluarga sendiri. Luar biasa sekali. Kayak nonton film ya. Ini adalah film yang berhasil. Berhasil menemukan dua individu, ya kan? Tadi memang benar kalau bilang kembar, Twins itu ada satu studi tentang jurnal dari Institut General Linguistik. Kalau kembar itu 40% punya bahasa yang sama. Namanya itu kriptofasia. Luar biasa. Kayak mainnya superman ya. Jadi punya intuisi masing-masing yang tidak semua orang bisa tahu. Termasuk gaya foto ya, katanya sama. Gaya foto. Sebenarnya semua orang di umur sedikit fotonya sama juga sih kayaknya. Tapi tadi dia bilang, semuanya dua-duanya suka makan batu es. Suka gitu. Takut balon. Takut balon. Aku jadi emang ngerasa kalau aku juga ketemu. Takut balon juga? Aku waktu, dia bilang waktu ketemu tuh kayak ngaca. Aku juga gitu sama Ariel Tatum loh. Ariel Tatum? Ariel Tatum sama Ariel Satum. Oke tapi pemirsa, kita juga punya fakta-fakta lain. Kayaknya kamu ngaca sama Patricia Gode. Kita punya fakta-fakta lainnya. Termasuk juga ini ada beberapa chattingan ya. Di antara Nadia dan juga Nabila. Kita dapatkan dari Instagram yang pertama kali ketika Nadia menghubungi Nabila. Ini dia ya. Chattingnya malam loh jam 23.09 tuh. Saking kepikirannya ya. Karena kan salah satu dari mereka tadi. Oh enggak ini siang dong, siang dong. Setengah dua siang ini. Kok gitu? Enggak ini masih aktif, kita bisa chat dia loh. Tapi dia bilang kan saking kepikirannya malamnya dia kepikiran dia kembar. Eh malamnya dia mimpi dia kembar. Iya. Oke ini chattingannya. Dan next kita juga punya beberapa. Kemudian dijawab. Ya sama banget gitu kan. Rame banget juga tripnya. Awalnya heran tapi di request direct message. Banyak banget yang ngirim screenshot-an gitu soal trade kamu. Oh jadi yang pertama itu katanya yang waktu dia kirim direct message tidak digubris. Dia cari tautan di Twitter makanya baru dibalas katanya banyak notifikasi mengenai ini begitu. Iya. Oke next berikutnya. Nah ini dia beberapa percakapan diantara mereka. Sempat minta maaf ya karena bikin trade tanpa seizin. Terus langsung aja dia ke intinya. Mereka ngobrol, mereka saling nanya. Menurut kamu kita mirip gak sih? Nah itu yang menarik ya. Kok kamu merasa gak kalau kita mirip? Kemudian ini sedang typing siapa tuh yang ketik tui? Itu waktu itu. Abis itu ternyata ya ternyata kedua-duanya merasa bahwa mereka emang saling mirip gitu. Dan mereka langsung SKSJ maksudnya sok kenal sedeket apa gimana? Apa ini SKSJ, SKSJ? Aduh kita juga bingung apa itu bahasanya. Ini kayaknya di umuran-umuran tolong umuran milenial artinya apa sih SKSKSJ. Suka gak jelas-suka gak jelas gitu kali ya. Cuman dari sini kita melihat ya bagaimana sosial media bisa mempertemukan dua anak kembar yang hilang atau terpisah selama 16 tahun loh luar biasa sekali loh pemirsa. Tapi bener loh kalau kata Evan tadi, saya gak tau persis apa penelitiannya tapi kan memang ada kan kalau yang satu sakit, yang satu itu pasti juga sakit. Rasa. Kebayang gak sih 16 tahun mereka kayak gitu tapi terpisah gitu. Kebayang gak sih kayak pasti ada satu rasa kerinduan gitu kayak ada yang hilang gitu. Tapi apa ya gitu. Tetapi apakah mereka masih merasa keresahan sekaligus kerinduan karena ada informasi juga bahwa mereka ini tidak hanya kembar dua. Tapi? Tapi tiga. Wow kembar tiga. Kita akan melihat ya fakta-fakta lain yang kami temukan tetap bersama kami tentunya hanya di Insert Story.